Intro Dekan-dekan sekalian, hari ini Pusat Penerangan Bundung Ketek Sanabung ingin menyampaikan kembangan penanganan kasus tidak pederang reduksi pada Ketek Asabi Bersero Dekan-dekan hari ini penyidik pada Ketek Sanabung dan tidak pederang khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial TPP inisialnya TPP selaku Presiden Direktur dari PT Rimo Internasional Lestari TBK yang diduga telah turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa Bini Cokrol Safudro yang dalam perkara tindak-tindak korupsi dan tindak-tindak pencucian orang dengan tindak-tindak asal yaitu juga tindak-tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabi Bersero pada beberapa perusahaan Probe 2012 sampai dengan 2019 berikan-tindak-tindak korupsi dan tindak-tindak korupsi atau tindak-tindak korupsi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak-tindak korupsi tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Bungu dan Ketak-Bedana Khusus nomor PIN garis kerserata 26 garis miring efektif 2 garis miring F D garis miring 08 garis miring 2021 tanggal hari ini 26 Agustus 2021 dan juga dikeluarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Bungu dan Ketak-Bedana Khusus sebagai tersangka tidak pidana penyusia yang kuat dengan memosrat berita primi garis dantar 14 garis miring F D garis miring F D D garis miring 08 garis miring 2021 tanggal 26 Agustus 2021 untuk tersangka TTI saat ini juga melanggar DT1 priminya bagaimana juga pada asap yang lain yaitu pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi juga pasal 55 ayat 1 kewakit kemudian subsidiaryan yaitu pasal tiga dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dari tambah dengan nomor nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi juga pasal lima ayat 1 kewakit dan yang kedua yaitu pertama pasal tiga dan yang kedua pasal empat atau kedua pasal empat dari undang-undang nomor tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tidak pidana kejucian yang ketua junco pasal 55 ayat 1 kesan kongkong kongkong dalam rangka waktu mempercepat pasis pemeriksaan dan pentingan pemeriksaan hari ini kesan kongkong dilakukan penanaan selama 20 hari di rumah tahanan negara selebar jagang kejaksaan agung peperik indonesia surat perintah penanganan ini berdasarkan surat perintah nomor 3 garis 17 garis milik 5.2 garis milik 08 garis 2021 tanggal 26 2021 dekat-dekat untuk diketahui sekalian saat sebelum tersangka ini dilakukan penanganan telah diberikan perangkatnya kepada tersangka dan juga telah dilakukan pemeriksaan elektri medis kita terhadap kesehatan tersangka dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan swab antigen dan hasilnya tersangka tt sehat dan negatif dari COVID-19 demikian kira-kira teman-teman pertumbangan progres terbaik satu tersangka dari kasus PT asal saya rasa demikian kira-kira untuk sekalian dan bencana besok bisa dilakukan untuk sampai bersama-sama bersama-sama dengan kedatat Bini Bini Cokro Satu Demikian kira-kira teman-teman itu terima kasih terima kasih teman-teman atas keadaannya kami cekkan terima kasih dan memahami ada rata dan banyak kami berkenan pada teman-teman media dan maaf dan kami butuh dengan mobil dari Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santih 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 Oh Namo Udaya Salam Kabatika Terima kasih